Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjut ya Sekarang saya bakal bahas yang Windows Tapi mungkin disini Sekarang saya cuma bakal fokus bikin connection Ke Windows Nah disini saya sudah buka Ini saya butuh ini Ini nanti kita bakal edit file hostnya File host Disini kalau kalian lihat Dia sudah ada variable finrm dan port seperti ini Nah untuk itu kita bakal Jadi di Windows nanti Kita bakal meremotenya Bukan dengan SSH seperti di Linux Tapi kita pakai Kotokol winrm Nah dia ada di port 5985 Kalau lihat disini Kalau kita disini Kita buka PowerShell Nah kita bakal numerate Kita bakal pakai Windows PowerShell Buat ngecek aja ini ya Saya pindahin ke bawah aja Pintar taxbar Karena ini bakal sering saya pakai nanti Oke kita ganti Biar kelihatan 20 Nah tutorial kalian bisa pakai ini nanti Nah ini dia Nah pertama kita harus enumerate Winrm listenernya Kalian bisa pakai ini komennya Oke Winrm enumerate Winrm slash config listener Outputnya harus Portnya kita lihat terus Port aja sih kayaknya Buat sekarang Coba disini Pas tuh Udah di masuk Oke ini Winrm enumerate Winrm config listener Ini gak tau PowerShell yang Gak sena ke Linux Kita bisa pakai tap 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 Kayak gitu Kalau disini Gak tau Bukan aja gitu Nah Kalau kalian lihat disini Portnya 5985 udah kebuka Di HTTP Kalau kita pakai netstat Buat ngecek listen portnya Netstat min A Kalau di Windows Ini 5985 udah kebuka Dengan state listening Berarti Sama sepertinya Kalau di Linux kan Saya biasa pakai netstat min TNP Buat ngeliat portnya Udah kebuka Dan statusnya listening gak Nah disini Bawaan kayaknya Bawaan dari Windows Server 2019 Itu udah running Winrm nya Dan defaultnya Ada 5985 Seperti itu Saya gak tau Windows Server lain ya Karena belum pernah coba juga Dan belum pernah coba Ngeliat State Portnya Secara default Seperti apa Oke Kemudian Untuk meremote Kita cukup Tambahin Dua variable ini Ansible User Administrator Kita akan punya ini Kemudian ansible Password Oke Kita tulis P SS W0RD Oke Ctrl S Nah sekarang kita coba Ngecek ke Windows Kalian bisa pakai Comment ini Ansible Min M Modul ya Min M Modul Ada modul namanya Winping Win underscore ping Ini buat ngecek Windows Nah sekarang kita bakal Coba ngeping ke Win 1 Pastiin statusnya pong Nah disini statusnya Plain text rejected Setelah saya analisis Segala macem Kemudian di bagian bawah sini Nanti kalian bisa enumerate lagi Nah ini Service nya Saya bakal enumerate service Ini saya copy Ctrl C Ini kemudian disini Kita clear aja Clear CLS Ini Ctrl V Gak bosa Copy Ini saya cakap cepet ya Main copy paste aja Nanti kalau kalian Mencoba ini sendiri Mending diketik Gak maunya Copy Ctrl C Ini orang sering kayak gini nih Gak tau ngapa Ctrl V Eh Win RM Gate service Mau cepet Malah lambat jadinya Ah Win RM Get Win RM Config Slash config Slash Service ya Oke Ini kalau kalian lihat Eh Result saya Ini kan kalau dilihat di bagian ini Plain text Rejected kan Oh ini adminis Harusnya Sorry kita coba lagi Administrator Oke Kita coba Nah disini sama masih Rejected by server Karena disini adalah Pentax Plain text Kalau kalian lihat di bagian Enumerate saya Saya Ngecek Enumerate Apa Win RM nya Disini Allow encrypt nya masih false Nah disini kita bakal bikin Dia Apa namanya True Nah Setelah research Saya dapat comment seperti ini Nah tinggal di Add Allow encrypted True Seperti ini Ya Masuk service Tapi pakai comment set Oke Disini Bisa copy gak Jangan Error lagi Jangan Eh Jangan bermasalah lagi Kayak tadi Eh Oke copy Eh lama amat Susah banget sih Windows Oke WinRM Set Oh get dulu Get saya pengen lihat WinRM Set Dia comment nya seperti ini Control A Control A Apa bisa ya Apa tadi Buka kurung Kutip 2 Add Add Buka kurung Tutup kurung Disini ada Allow 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 Un End Cripted Sama dengan True Coba Error Apa salahnya Oke Oke Kutip 2 True True Kutip 2 Mask KValue Oke Allow Unencrypted Punya haru gede Oke Disini sudah True Sekarang kita coba lagi Di devlin Semoga udah bisa Masih reject Sekarang kita coba Tambahin yang ini Ini basic True Ini ada service Out kan Ini Coba Kita cobain Ini masih basic Nah ini basic Karena kita login nya lewat User password kan Berarti kita login nya lewat basic Ini Ini masih false Sekarang kita cobain Ini set Kita ganti Ini masuk ke dalam Slash out Karena dia di Out E Nah apa sih Sering nalui Slash out Kemudian disini Basic Basic ya Basic B gede Basic True Oke Kita coba Cek Get Get Allencrypted Sudah true Kemudian basic Sudah True Sekarang kita coba Kita coba disini Oke Moga pong Tunggu sebentar Oke Tadi lumayan lama nunggunya Kayaknya perbawa pertama kali Statusnya adalah Pong jawabannya Berarti kita udah bisa Nge-remote target lewat WNRM Jadi Sama seperti di Lino Kita pake modul Buat ngecek apakah kita sudah Bisa nge-remote target Nah disini saya udah bisa nge-remote target Dengan user administrator Dengan unsimble password Yang password Maka user dia ketika administratornya Dua-duanya sama nih Yang ini juga Kalau di atas kalian lihat ini Pake root ya Ini cuma udah saya fault Kemudian Yang ini juga SSH passwordnya udah saya fault Jadi sudah di-enkripsi Seperti itu Oke Saya rasa cukup sekian Buat pembahasannya Mungkin poin-poin penting ya Kalian bisa enumerate Pake ini Ini pertama Get WNRM Kemudian Pake ini Listener nya kalian cek Kemudian kalau dia Disini kan saya pake Credential nya pake Basic Authentication Nah makanya itu Basic nya harus True Oke Saya rasa cukup sekian Buat pembahasan yang Linux Eh bukan Linux ini Windows ya Ini cuma bagian dari Gimana kita bisa Remote target nya Masih awal Semoga Bukan fadbol kalian Akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih